Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Arade yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Cepetiaan Zana lalu di teman-teman rekan saya yaitu ada Andika Pebriyansyah juga ada Ali Bukti Rahmat disini kami akan mengaparkan mengenai Baye Sianotok Justing Netica dengan stadi kasus burn out Ada pun tabel of contentnya yaitu yang pertama mengenai Baye Sianotok yang kedua ada Netica yang ketiga stadi kasus dan yang keempat ada demo aplikasi Langsung saja masuk ke bagian pertama yaitu mengenai Baye Sianotok yang akan dipaparkan oleh saudara Ali kepadanya saya persilahkan Baik terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya mengucapkan materi yang pertama Baye Sian Network Baye Sian Network atau jaringan Baye Sian adalah model probabilistik yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang melibatkan ketidakpastian model ini didasarkan pada teori probabilitas Baye Sian yang memungkinkan perwakilan formal dari hubungan antara berbagai variable acap Baye Sian Network juga digunakan dalam berbagai bidang termasuk kecerdasan buatan analisis risiko bioinformatika dan sistem dukungan keputusan mereka mematuh model dan menyusun informasi yang tidak pasti dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam situasi yang kompleks selanjutnya netica netica adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengandung pembangunan dan analisis Baye Sian Network ini adalah perangkat lunak yang canggih yang memungkinkan para pengguna untuk membuat model probabilistik dengan menggunakan konsep jaringan Baye Sian netica menyediakan antarmuka grafis yang intuitif dan berbagai alat untuk membangun, mengedit, dan menganalisis Baye Sian Network netica umumnya digunakan dalam berbagai konteks termasuk risiko bisnis, kecerdasan buatan ilmu biomedis, dan bidang-bidang lain dimana pemodelan probabilistik diperlukan untuk membuat keputusan atau melakukan analisis perangkat lunak ini dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengelola ketidakpastian dalam situasi yang kompleks selanjutnya ada installasi netica cara-cara aja yang pertama yaitu kunjungi website seperti yang tertera pada tampilan yang kedua buka file netica.win.exe yang sudah di-download atau yang sudah di-download lalu unzip file tersebut setelah berhasil di-unzip buka file netica.701 kemudian buka file netica.exe mungkin sekian pahaparan dari saya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Alip yang telah mengoparkan materinya selanjutnya mengenai study kasus yang akan dipaparkan oleh saya sendiri study kasus disini kami menggunakan study kasus burn out burn out adalah suatu kondisi fisik dan mental yang timbul akibat paparan berkepanjangan terhadap stres dan tekanan di lingkungan kerja orang yang mengalami burn out cenderung merasa kelelahan secara emosional kehilangan semangat dan mengalami penurunan kinerja gejalanya meliputi depersonalisasi dimana individu dapat menjadi sinis atau merasa jauh terhadap pekerjaan dan orang-orang di sekitarnya burn out juga dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali diiringi oleh gejala fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur faktor-faktor seperti beban kerja yang berlebihan kurangnya kontrol dan kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada munculnya burn out penting untuk mengenali gejala ini dan mengambil langkah-langkah perpentif serta mencari dukungan untuk mengelola stres guna menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup untuk selanjutnya mengenai demo optikasi yang akan didemokan oleh saudara Andika kepadanya saya persilahkan baik terima kasih kepada moderator yang telah persilahkan saya untuk mendemokan aplikasi bisa kita lihat disini ada ada berupa folder netica 701 nah ini merupakan unzip dari file yang sudah didownload tadi kita buka nah lalu kita buka disini netica netica.exe nah ini merupakan tampilan awal dari netica untuk memulai di netica kita mulai dengan mengklik new net disini di paling kiri kami disini menggunakan tiga variable input yaitu dengan mengklik add nature node menggunakan tiga yang pertama ada variable input stress nah variable stress ini dapat menjadi kontributor utama terhadap burnout belajar tingkat stress yang tinggi dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kinerja belajar untuk state-nya itu ada tinggi apply terus klik new sedang apply new lagi dan terakhir rendah selesai kita klik oke yang kedua yaitu social support social support nah social support ini atau biasanya sebut juga dukungan sosial dapat berperan sebagai faktor pelindung terhadap burnout belajar dukungan dari orang-orang di sekitar dapat membantu mengurangi tingkat stress dan meningkatkan kesejahteraan psikologis untuk state-state nya disini sama seperti stress yaitu ada tinggi lalu ada sedang dan yang terakhir rendah oke oh baik sedang nah yang terakhir ada study load nah study load ini atau disebut juga beban belajar jadi beban belajar yang tinggi itu dapat meningkatkan risiko burnout jadi pentingnya pengelolaan beban belajar dengan efektif dapat membantu mencegah tingkat kelelahan dan frustasi yang berlebihan untuk state-state nya sama seperti yang tadi ada tinggi sedang dan rendah nah selanjutnya kita menentukan nilai-nilai dari variable nilai dari variable stress caranya dengan mengklik kanan lalu pilih tabel nah disini itu kita masukkan nilai-nilai variable nilai-nilai ini bersifat subjektif dan dapat disesuaikan berdasarkan pengetahuan dan keyakinan tentang hubungan antar variable nah untuk nilai stress ini yang tingginya kita masukkan nilai 40 sedang 40 dan rendah 30 kalau sudah klik ok untuk social support sama seperti stress kita klik kanan lalu tabel nah yang tingginya itu kita masukkan 30 sedangnya 40 dan rendah 30 oke selanjutnya yang study load klik kanan klik tabel tingginya 25 sedang 35 rendah 40 nah setelah kita membuat variable input yang terakhir kita membuat variable output caranya sama mengklik yang tadi terus kita simpan hitung aja nah nah kita boot sini to burn out burn out statenya ada dua yaitu ya dan yang kedua tidak apply oke nah untuk memasukkan nilai burn out sebelum masukkan nilai burn out kita masukkan dulu link dengan cara mengklik ini seperti standar panah add link kita masukkan dari stress add link ke burn out dari social support ke burn out dan dari study load nah yang terakhir kita masukkan nilai-nilai variable dari burn out caranya sama klik kanan klik tabel nah disini ada banyak kami sudah menyiapkan data-datanya yaitu kalau misal stress tinggi social support tinggi study load tinggi yang itu 60% 50% kita percepat aja 60% 50% 70% 80% 70% 50% nah setelah selesai kita apply nah disini akan otomatis yang tidaknya menyesuaikan setelah sudah kita klik ok untuk merunning netica ini kita klik compile net disini nah bisa kita lihat untuk nilai reportnya kalau misal stressnya segini terus social supportnya segini yaitu akan menghasilkan nilai yaitu 56,2% dan nilai tidaknya yaitu 43,8% nah dari nilai-nilai berikut ini kita bisa ubah-ubah contohnya tingkat stressnya itu agak tinggi terus bahan belajarnya juga tinggi nah ada berupa nilai yaitu 67 terus kita itu punya social support dukungan dukungan dari orang tua atau teman atau yang lainnya itu juga tinggi nah dari 67 tadi jadi nilainya itu yaitu jadi berkurang jadi 56 jadi inilah pentingnya social support untuk mengurangi terjadinya burnout nah contoh yang lainnya misal kita itu stressnya dikit tingginya juga dikit terus social supportnya tinggi catunya nah sekitar ianya itu jadi kecil sekali 42,9 jadi berpotensi tidak burnout sekian demo aplikasi dari saya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Andika yang telah mendimbulkan aplikasi mungkin sekian pengelapan dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan karena kami sedang dalam tahap belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih